selamat bertemu kembali di rumah gemar matematika bagaimana kabarnya mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu untuk kali ini kita akan membahas cara menghitung volume tabung serta luas permukaan tabung silahkan disimak dengan baik namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah gemar matematika dengan cara like subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru kita masuk ke pembahasan dan contoh soalnya kita akan mulai dari soal yang pertama perhatikan disini sudah ada gambar sebuah tabung di mana tabung ini diketahui jari-jarinya yaitu 21 cm serta tingginya 40 cm kita akan menghitung volumenya untuk menghitung volume tabung kita menggunakan rumus yaitu volume sama dengan luas alas dikalikan dengan tinggi perhatikan disini ada luas alas alas dari tabung itu berbentuk lingkaran maka untuk menghitung luas alasnya kita menggunakan rumus luas lingkaran rumus yang kita gunakan untuk menghitung luas lingkaran adalah V kali R kuadrat maka luas alasnya menjadi V R kuadrat kemudian dikalikan dengan tinggi yaitu tinggi dari tabung tersebut sekarang kita akan hitung kita mulai volume sama dengan V untuk V ini ada dua ya V yang pertama kita gunakan yaitu 22 per 7 22 per 7 kita gunakan jika jari-jari ataupun diameternya merupakan kelipatan 7 kelipatan 7 itu terdiri dari 7, 14, 21, 28, dan seterusnya atau penjumlahan 7 secara berulang atau boleh juga perkalian 7 ya kemudian untuk yang kedua V nya yaitu 3,14 untuk 3,14 ini kita gunakan jika jari-jari ataupun diameternya bukan merupakan kelipatan 7 nah sekarang kita perhatikan disini V yang mana yang akan kita pakai 22 per 7 atau 3,14 maka untuk mengetahuinya kita perhatikan jari-jari nya jari-jari nya disini adalah 21 cm nah 21 ini kelipatan 7 ya maka yang kita pakai V nya adalah 22 per 7 kemudian dikalikan dengan R kuadrat jari-jari nya jari-jari nya 21 berarti dikali 21 dikali 21 selanjutnya dikalikan tingginya yaitu 40 ini bisa kita bagi 21 dibagi 7 sama dengan 3 kita hitung volume sama dengan 22 dikali 3 sama dengan 66 selanjutnya kalikan 21 dikali 40 sama dengan 840 66 dikali 840 sama dengan 55.440 cm3 maka volume dari tabung tersebut adalah 55.440 cm3 ingat untuk satuan volume kita menggunakan kubik atau pangkat 3 ya nah sekarang ini sudah selesai volumenya kita akan lanjutkan menghitung luas permukaan dari tabung tersebut kita masuk ke pembahasannya untuk menghitung luas permukaan tabung rumus yang kita pakai adalah luas permukaan sama dengan 2 kali P kali R dikali R tambah T atau jari-jari tambah tinggi tinggal memasukkan sesuai dengan rumusnya saja ya luas permukaan sama dengan 2 kali turunkan 2 kalinya selanjutnya dikali P masih sama ketentuannya untuk P itu 3,14 atau 22 per 7 karena di sini 21 yang berarti kelipatan 7 maka P yang kita pakai adalah 22 per 7 selanjutnya dikali jari-jari yaitu 21 selanjutnya dikalikan jari-jari ditambah tinggi yaitu 21 ditambah tingginya 40 kita hitung 21 bisa dibagi 7 hasilnya sama dengan 3 2 dikali 22 sama dengan 44 44 dikali 3 sama dengan 132 kemudian dikali 21 ditambah 40 sama dengan 61 132 dikali 61 sama dengan 8052 cm kuadrat maka luas permukaan tabung tersebut adalah 8052 cm kubik nah kalau tadi di volume kita menggunakan satuan kubik untuk luas itu kita menggunakan satuan kuadrat atau pangkat 2 nah sekarang kita akan lanjutkan ke contoh berikutnya contoh berikutnya yaitu di mana jari-jarinya bukan merupakan kelipatan 7 ya nah perhatikan di sini sudah ada sebuah tabung di mana jari-jarinya 6 cm kemudian untuk tingginya 20 cm kita akan hitung volumenya rumus yang kita pakai untuk menghitung volume tabung tadi adalah langsung saja ya yaitu pi kali R kuadrat dikalikan dengan tinggi perhatikan untuk pi kita pakai yang 22 per 7 atau 3,14 di sini jari-jarinya 6 cm berarti 6 bukan merupakan kelipatan 7 sehingga kita memakai pi yaitu 3,14 selanjutnya dikali R kuadrat berarti dikali 6 dikali 6 kemudian dikalikan dengan tingginya yaitu 20 kita hitung ini bisa kita hilangkan 0 nya 1 kemudian di sini koma ini kita bisa pindahkan 1 langkah karena kita coret 1 angka 0 komanya kita pindahkan ke belakang 1 langkah berarti menjadi 31,4 nah ini cara cepat untuk menghitung perkalian desimal dengan angka yang di belakangnya ada 0 nya ya sekarang kita hitung turunkan saja 31,4 kemudian kalikan 6 dikali 6 selanjutnya 36 36 dikali 2 sama dengan 72 kita hitung 31,4 dikali 72 sama dengan 2260,8 cm3 nah ini volume tabung tersebut yaitu 2260,8 cm3 nah ini merupakan contoh di mana jari-jarinya bukan merupakan kelipatan 7 sehingga kita menggunakan pi 3,14 sekarang kita akan hitung luas permukaannya rumusnya tetap sama untuk luas permukaan yaitu 2 dikali pi dikali r dikali r ditambah t kita masukkan saja turunkan 2 dikali kemudian pi berarti sama pi nya menggunakan 3,14 karena jari-jarinya bukan merupakan kelipatan 7 kemudian dikalikan jari-jari yaitu 6 selanjutnya ditambah jari-jari dikali tinggi maka dikali 6 ditambah 20 kita hitung 2 dikali 3,14 sama dengan 6,28 kemudian dikali 6 sama dengan 37,68 kemudian dikalikan dengan 6 ditambah 20 yaitu 26 37,68 dikali 26 hasilnya sama dengan 979,68 cm2 nah ini luas permukaan tabung yang kedua yaitu 979,68 cm2 nah demikianlah pembahasan kita kali ini yaitu cara menghitung volume tabung serta luas permukaan tabung mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati